hai 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 Halo hari kali jumpa kembali dalam channel Toto Study pada kesempatan kali ini kita mau membahas satu soal di panjang matematika untuk kurikulum 2013 ini jadi di kelas 11 mengenai limit limit ada macam-macam nah ini salah satu tipe limit adalah limit aljabah untuknya akan menuju nya menuju angka ya jadi ada yang menuju tahingga gitu ya Oke kita lihat catatannya ya catatannya tuh gini yang pertama itu langkahnya untuk menjalani limit aljabah menuju angka yang pertama kita substitusi substitusi jadi X menuju tiga nya isi ke semua x-nya gitu yang kedua adalah ini ada alternatif alternatif jawaban setelah kita substitusi gitu ya jadi misalnya ya yang pertama alternatifnya itu waktu kita isi langsung ketemu jawaban misalnya ketemu angka M bisa begitu ya nah nah jadi M itu maksudnya konstanta gitu ya angka gitu nah nanti sekolah ketemu M ya langsung selesai itu dia jawabannya beres gitu yang kedua adalah kemungkinannya ke jawabannya 0 per K nah misalnya k itu bukan 0 nah kalau kayak gini kita jawabannya itu 0 dibagi 5 misalnya gitu ya itu jawabannya 0 yang ketiga sekarang ya yang ketiga itu kalau kita isi ternyata jawabannya tukar 0 jangan lupa kayaknya tidak 0 itu ya nah kalau kejadian kayak gini itu jawabannya tahi nggak nah yang keempat adalah kalau kita isi itu ternyata jawabannya 0 0 nah ini harus pakai cara nah pakai caranya bagaimana nah caranya tuh begini yang pertama pemfaktoran nah bisa pemfaktoran nah tujuan pemfaktoran itu sebenarnya nanti mau dicoret gitu ya lalu misalnya bisa juga kok nggak bisa difaktorkan ya ini bentuknya akal misalnya gitu ya kali sekawan kali sekawan itu tujuannya supaya gini kalau ada A tambah B kita kali A min B nanti jawabannya A kuadrat min B kuadrat nah ini tuh selisih kuadrat gitu ya nah selisih kuadrat itu gunanya kan kalau ada pasangannya nih yang satu plus satu min nanti jadi kiri kuadrat kan kanan kuadrat kan tengah-tengah kurang nah jadi ini kalau ada akar ketemu kuadrat kan kuadrat kan jadi akarnya hilang nah kalau akarnya hilang harusnya bisa difaktorkan lalu yang ketiga itu kalau udah belajar turunan ya itu turunkan atas bawah atas bawah ini bentuk-bentuk nol per nol ya ini elhopital nah ini elhopital kata bapak elhopital turunin aja atas bawah lalu cobain sebetulsi lagi kalau masih nol per nol turunin lagi kalau sampai ketemu bukan nol per nol gitu kira-kira catatnya segitu untuk soalnya kita mau mengajakannya dengan dua cara ya pertama kita substitusi dulu ya X menuju tiganya 3 kong 3 0 akar 3 kong 3 0 kalau ini sih akar 3 tambah ketiga ya jadi dia itu bentuk nol per nol ini nol per nol yang membuat nol per nol itu yang ini sama yang ini sebenarnya nah mereka berduanya yang harus diisi tiga nih akar 3 tambah ketiga enggak nol yang ini nih yang ini sama ini yang membuat nol per nol per nol nah mereka berduanya yang harus di cohet-cohet nanti mau per faktoran gitu oke jadi anggap sini ya bukan gara-gara dia ada di bawah ya tapi gara-gara dia lah yang membuat jadi nol per nol nah sekarang atasnya biarin aja X menit 3 akar X ditambah ketiga akar X ditambah ketiga nah yang bawah sekarang yang ini jadi bentuk yang ini nih ya selisih kuadat yang satu plus yang satu minus gak apa-apa yang minusnya di depan plus yang di belakang jawabannya kiri kuadatkan jadi akar X dikuadatkan dikurang akar 3 dikuadatkan nah lalu yang atasnya tulis aja biasa ini juga biasa aja tulis aja nah yang bawahnya jadi X min 3 sampai sini X min 3 nya kan sama coret nah biasanya udah coret diisi nah kondisi dimitnya gak usah tulis lalu nanti ketemu jawaban iya udah gak dapernya ya ini jadinya 2 akar 3 ini ini 1 akar 3 1 akar 3 jumlahnya 1 tambah 1 jadi 2 akar 3 ini jumlahnya itu angka depan ya koefisiennya ini juga 2 akar 3 2 kali 2, 4 akar 3 kali akar 3 akar 3 kali akar 3 itu kalau pelan-pelannya akar 9 kalau enggak akar ketemu akar ya udah langsung aja 3 ya akar 9 juga 3 kalau sama langsung aja 3 langsung dalamnya gitu 12 itu cara pertama nah cara 2 lalu gini sebenarnya ya x min 3 itu nih tuh ya bisa digulaikan jadi gini x min 3 nya itu nah ini tuh maksudnya apa sih ini tuh tarik akar tarik akar yang 1 plus yang 1 min jadi kalau x ya tarik akar itu jadi akar x kalau x 1 plus 1 min yang 3 tarik akar jadi akar 3 gitu maksud dari umur sini ya tarik akar jadi A tulis A sama A tarik akar jadi B jadi B jadi B 1 plus 1 min nah jadi kayak gitu nah sekarang ada bentuk yang mirip sama yang bawah nah ini dia yang mirip nah ini ya dicoret langsung jadi bentuk yang ini lagi kembali jadi akar 3 tambah akar 3 jadi kita isi ya x nya lalu yang disini akar 3 tambah oh ini salah nulis ya harusnya ada akarnya ini disini nih terlalu semangat ya nah ini akar 3 akar 3 akar 3 nah langsung sudah nyampe disini ya jadinya yang ini tadi ya 1 1 2 akar 3 jadinya ya ini kovisinya 1 1 2 akar 3 jadinya 4 x 3 12 dipilih yang ini oke bisa ya aku cukup sampai disini terima kasih udah belajar bersama-sama jangan lupa like, share, subscribe untuk update-update pelajaran setiap hari semoga berhasil semuanya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.